Ketua Fraksi Demokrat Nure Hayati Asgaf menegaskan Partai Demokrat setuju pilkada langsung dengan 10 syarat yang mereka usulkan. Partai Demokrat juga memastikan tidak akan merapat ke koalisi manapun, karena sikap partai tetap sebagai penyeimbang. Banyaknya masukan juga tentang birokrasi. Birokrat yang kemudian apabila dia tidak menjadi tim sukses atau kalah, itu dinonjobkan. Padahal birokrat ini kan berkarir sudah lama. Nah ini makanya tidak boleh ada pemecatan setelah menang. Kan kemudian membawa tim suksesnya naik dan pengubahan kepala dinas, PNS, PNS, guru dan lain sebagainya. Ini kan meresahkan. Ini meresahkan birokrat yang sudah berkarir.